Untuk perbaikannya sendiri, tanya ke pejabatnya masing-masing mas Kalau dari fakta lapangan sih yang baru diperbaiki ini mas Dari keterangan kesaksian anak-anak Karena saya ngoceh di Cimangis, baru Cimangis nih Sedangkan di UPT TAPOS masih gobol Terus di Cipayu dan di beberapa tempat lainnya mas Saya harap sih pejabat buka hatinya Walaupun saya dikatain gak punya otak, lebih baik Saya dikatain gak punya otak, tapi punya hati Banyak orang yang punya otak, tapi gak ada hatinya Pakai hati lah, kalau perbaikin semuanya Nah disini masih yang rusak, apa aja bisa disebutkan? Kayak portai belapung Selang Bang, itu kan, istilahnya fatal juga Portai belapung itu kita perlu Ya saya pertanyaan, perawatannya bener gak tuh? Ada anggaran perawatannya, bener gak digunakan? Kita berani kok, intinya Maunya tuh kita, kesaksian kita Misalnya seandainya dipanggil Kesaksian kita jangan diperiksa satu-satu, jangan Transparansi, undang media dan masyarakat Kita semua anggota dikumpulin di lapangan Tinggal jawab, ya atau tidak Tidak bener adanya, gitu Kalau misalnya gak bener Ya kan, langsung aja diambil pejabatnya Kan bukan saya aja yang rugi Yang rugi kan masyarakat juga Itu pit rakyat, pit rakyat mau gala-gala disimpan Lalu, ketika Mera Orame, Anda disebut pengkhianat oleh dinas atau bener? Iya Gitu, ada pejabat yang bilang Masa borok instansi sendiri lu bongkar Gitu, lu jadi pengkhianat dinas ya Saya cuma bilang ke pejabat Saya lebih baik dianggap pengkhianat dinas pak Dan kota depok Daripada saya pengkhianat negara Mengkhianati negara sendiri Masa orang korupsi, orang gak bener saya anumin Dukung Anda akan dipanggil besok? Ya, besok dipanggil Sesuai pembinaan katanya Nah, ya saya mikir gini Di dalam isi surat itu Di dalam isi surat-surat Apa yang harus dipina? Apakah orang yang bicara bener harus dipina? Ya, saya pertanyakan itu Ada tekanan gak dari pimpinan? Kalau untuk tekanan sih biar Ngomong jangan rame, jangan rame Pada saat kemarin konsultasi masalah solar Itu semua Ngomongannya saya bantah semua Saya bantah dan mereka jangan Ngekip saya biar jangan rame Tapi saya tetap aja Saya bilang, oh yaudah Ancaman ada gak? Hah? Ancaman Kalau untuk ancaman sih Teman aja gitu yang disingkir Sob, lalu lagi Lu lagi dicari Borok masalah pribadi ya Saya anggap Ya, dia gak berjiwa besar ya kan Setiap orang kan punya masalah pribadi Ya, segala macem Masa lalu ya Misalnya, kalau gue Nyerang masalah pekerjaan Lu nyerang pekerjaan gue juga dong Ada ancaman pengucatan gak? Ancaman pengucatan sih Belum mas Kalau untuk saat Terus lalu itu panggilan nanti Eh, surat peringatan gak? Keberapa itu? Itu surat Apa namanya? Pembinaan Pembinaan ya Karena mungkin dia pembelajaran Kali sih mas Pada saat saya awal viral kan Dulu pernah dikasih SP tuh Ya kan? Akhirnya wali kota statement Ya gak Mereka gak berani kali Terus istilahnya Salah saya dimana gitu Masuk ya Gue masuk Ya kan? Terus kalau misalnya ada panggilan masyarakat Mematohin jalan Ya gue jalan Sesuai Kelar ya kelar Tapi ini Siap untuk menjalani sendiri Tanpa membawa kawan? Ya, siap mas Ya intinya jangan bawa-bawa temen gue Temen saya Temen saya itu Apa sih salahnya mereka Yang videoin saya doang Itu dipanggil Terus temen kemarin Terima bantuan dari masyarakat Dari seorang youtuber Ya Itu dipanggil juga Temen-temen gue Kayak jadi Pada takut gitu Ya kan? Sekarang pejabat ngomong San, kalau diungkap ya Lu gak kasihan sama tu Pejabat Punya anak istri Ya kan? Ntar anaknya bagaimana? Bapak kasian gak? Amang anggota Dari berapa ratus anggota Anak-anak juga Ngehidupin keluarganya Anaknya Istrinya Ada juga yatim piatu Ada juga yang ngurusin emaknya Kalau itu fakta lapangan ini mbak Ini fakta lapangan ini Gak apa Ini gimana? Ini kan kortepe lapung nih Jadi kalau misalnya pada saat Bakaran ini Digunakan kalau misalnya Untuk jalur yang terjal Misalnya gitu Ke sungai Kalau untuk nyetot dari unit Kan selangnya itu Selang besar Pendek Jadi kalau ini kan bisa disambungin Selang Sampai jarak 15-20 meter Ini udah fatal rusak nih Iya rusak ini Kita udah ngajuin Bikin otadinas Tapi ya Udah ada Tindak lanjutnya Sedangkan kan Kalau dibilang Ikutin prosedur otadinas Masih arangkat kan Gak mau tau bang Yang ketakong lenang itu Ya kita Kita Di lapangan ini Ya kita semua Ngerasain bang Terus setelah viral kemarin Ada aksi atau langkah Dari dinas gak untuk Memperbaiki gitu? Ya kalau untuk langkah dari dinas Memperbaiki Tengah rentangan Pas gue ramein Kesini doang mekanik ya Terus dibilang katanya kemana dinas Kan yang areanya tuh Di depok kan Sempit-sempit bang Udah pada dobol Bocor bang Bocor Bocor Di unit juga ada selang yang bocor Tapi masih tetap kita gunakan ya Kan soalnya kalau selang itu kan fatal juga bang Harusnya kapasitas penyemprotan itu kita sempurna Karena ada angin yang keluar dan air yang keluar Jadi kurang sempurna bang Pada saat pemadaman kita Selang fatal juga Iya Dan kita juga Itu mereka juga Pering juga gitu Ada yang Ya mereka juga di daerah kita juga Seti juga Ada yang gaji sampai cuma 400 ribu bang Bang yang Kan gue lupa lagi lepas piket Unit ini Ini udah rata-rata bang Unit yang seperti ini Rentangannya yang pada dobol bang Kan ini unit kecil Yang bisa buat Ngejar restaurant type Nah ini udah Berarti udah dibenerin nih bang Udah Udah ada yang dibenerin ya Udah dibenerin Ini Sebenarnya Cuma ini doang bang Yang bisa ngedot Oh itu Ya Masuk setornya Bisa Tapi kan buku bensin Bensin Dan lain Itu ja Tidak Bagia Bisa Ai Tidak 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 Terima kasih.